Dan orang-orang membuat senang dengan faktanya itu hanya... ...viral karena muncul sebuah video di mana dia itu sampai menangis-nangis. Dan banyak orang bertanya-tanya kenapa dia sampai menangis dan apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Dan yang lebih parahnya lagi, dia itu sampai kehilangan followersnya sebanyak 1 jutaan dalam waktu 1 hari saja. Jadi apa sebenarnya yang sudah dia lakukan sampai kejadian ini bisa terjadi? Nah, semuanya akan gue bahas lengkap di video ini. Tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen sebanyak-banyaknya di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Nah, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Nah, buat kalian yang sering main TikTok, mungkin udah tau siapa sebenarnya Charlie D'Amelio ini. Tapi bagi kalian yang mungkin gak main TikTok atau belum tau siapa sebenarnya Charlie D'Amelio ini, tenang aja guys, karena gue akan ceritain kepada kalian siapa sebenarnya Charlie D'Amelio ini. Jadi, Charlie D'Amelio itu adalah seorang wanita yang masih sangat muda, dan dia ini sangat terkenal di aplikasi TikTok. Lalu dia ini juga sekarang masih menjadi TikToker wanita dengan jumlah followers yang sangat banyak, makanya dia ini dijuluki sebagai Queen of TikTok atau Ratu TikTok. Charlie D'Amelio ini lahir pada tanggal 1 Mei 2004, dan semenjak dia populer di aplikasi TikTok, Charlie D'Amelio ini memiliki sangat banyak fans, bahkan sampai ke seluruh dunia. Selain itu, dia juga berhasil menjadi model iklan dan bermain di beberapa film. Nah, Charlie D'Amelio ini baru memulai karirnya di TikTok sekitar 1 tahunan. Dan selama ini tuh, dia mempunyai konten yang berisi video dance, video transisi, dan juga video kehidupannya. Dan karena dia ini sangat terkenal, sampai-sampai itu ketenarannya itu menular ke anggota keluarganya. Sehingga saudaranya dan juga orang tuanya itu menjadi terkenal dan menjadi sorotan. Nah, dan salah satunya itu adalah kakaknya yang bernama Dixie D'Amelio. Ya, tapi seperti yang kita tahu bahwa namanya orang sukses, pasti ada aja orang yang nggak suka. Nah, sama seperti Charlie D'Amelio ini, dia juga memiliki banyak haters yang ingin agar karirnya itu cepat selesai dan juga cepat meredup. Sampai pada akhirnya, keluarga mereka ini menimbulkan sebuah kontroversi, di mana hal ini membuat banyak sekali fans yang membenci dan kecewa sama Charlie D'Amelio dan juga Dixie D'Amelio. Bahkan, yang lebih parahnya lagi, fans-fansnya ini sampai menghujat dan juga mengunfollow akun TikTok dari Charlie D'Amelio. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Jadi, semuanya itu bermula ketika keluarga mereka ini mengupload sebuah video di channel YouTube mereka yang bernama The Amelio's Family. Nah, jadi ini itu merupakan channel YouTube keluarga mereka. Jadi, setiap kali mereka ini lagi ngumpul, terus makan-makan bersama, dan biasanya itu mereka mengundang seorang bintang tamu di dalam video mereka. Kita mengundang seorang, sebenarnya kita tidak mengundang seorang, karena kita tidak tahu siapa yang akan datang. Tapi, kita akan mempunyai guest ini hari ini, mereka akan duduk di sana, dan kita akan mempunyai diner, memperkenalkan seseorang, dan kita tidak tahu siapa yang itu. Jadi, selamat datang ke episode 1 di Dinner with The D'Amelio's. Tunggu, mari kita coba mempunyai siapa yang kita inginkan itu. Saya mempunyai guest. Saya mempunyai like 80 guest. Dan pada waktu itu, mereka mengundang juga seorang selebriti yang bernama James Charles. You're nervous? Yeah. They wouldn't book me for the Dixie D'Amelio show, so I'm here for dinner with the D'Amelio's inside. Dinner for the ladies. Wait, this is honestly the best. I love you. I was nervous, I wasn't gonna know who it was. Hi. I thought it was gonna be like someone we didn't do it. Yeah, we were afraid it would be someone big, famous, but we didn't know who they were. Got it. And that would have been... Selain itu, mereka juga memiliki seorang koki pribadi atau chef pribadi yang bernama Aaron May. It was so embarrassing. Good evening, guys. Good evening. Gals. So, to start with today, I made you like a Mediterranean South cucumbers, some tiny heirloom tomatoes, chives, red onion, and a plant-based feta cheese for those of you who prefer plant-based. Thank you. So, everybody on YouTube, this is not only the chef of the night, but our good friend Aaron May, who is my favorite chef, and thank you so much for doing this for us. And, Joe, we've got some paella cooking tonight for you. I made a plant-based, entirely vegan mushroom paella. Who's...are you plant-based? I didn't even know that. Yeah, yeah. So, we made a beautiful mushroom paella, and then we got like a classic Valencia paella with shrimp, and chicken, and a lot of other great stuff. So, enjoy this out, and we'll be back with some treats. Thank you. Dan di awal video ini tuh, mereka itu masih ngobrol santai di mana itu mereka membicarakan mengenai rencana mereka ke depannya, mengenai pengalaman hidup mereka, dan juga masalah kehidupan mereka. Lalu, hal yang menjadi kontroversi itu ketika Dixie itu membuang makanan atau membutuhkan makanan yang sudah dimasakkan oleh chef mereka. Jadi ceritanya, Dixie ini nggak suka makan siput, tapi ternyata di makanan yang dia makan waktu itu ada siputnya. Nah, seperti yang kalian lihat di videonya, jadi di awal itu si Dixie ini bersama memakan makanannya, tetapi dia akhirnya nggak tahan, dan akhirnya dia membentahkan makanan itu di luar. Hmm, yummy. See, delicious. It sometimes happens when... Oh, God. So dramatic. Don't be so dramatic, dude. Excuse yourself. Is she being real? Yeah. Or is she being dramatic? Oh, she actually threw up. Ew. Classic Dixie. I threw up. Dan hal itu otomatis membuat banyak fansnya ini berpikir kalau dia ini sangat nggak sopan, apalagi dia membutuhkan makanan itu di depan koki yang sudah memasakkan dia makanan itu. Dan disitu banyak orang-orang yang mengatakan harusnya Dixie ini mampu menjaga sikapnya, apalagi dia ini dikenal sebagai selebgram TikTok yang mempunyai puluhan juta followers. Tetapi nggak cuma itu aja, karena ada beberapa hal lain yang membuat netizen ini bener-bener kecewa sama Charlie D'Amelio. Nah, jadi yang pertama, ada satu momen di mana Charlie D'Amelio ini mengatakan suatu kata, yaitu Dino Nugget. Do we have any Dino Nuggets? Do we have any Dino Nuggets? Yang kedua, ketika Charlie ini ditanya mengenai pencapaiannya sejauh ini, di mana dia itu sudah mendapatkan puluhan, bahkan sampai ratusan juta followers di TikTok, dia mengatakan kalau itu hanyalah sebuah angka. Nah, dan kata-kata inilah yang betul-betul membuat para fansnya itu menjadi kecewa. Karena mereka kayak berpikir bahwa selama ini ternyata Charlie D'Amelio nggak menganggap mereka sebagai fansnya. Nah, sejak saat itu, beberapa orang yang dulu ngefans sama dia, akhirnya membenci Charlie D'Amelio, dan mereka ini nggak mau ngefans lagi sama dia, bahkan sampai mengonfollow sosial medianya. Dan justru di malam itu, James Charles yang sebagai mitang tamu, malah mendapat banyak pujian karena dia ini dianggap lebih menghargai chefnya dibanding mereka. Dan nggak lama kemudian, muncullah klarifikasi dari Dixie D'Amelio. Di mana di videonya itu dia menjelaskan bahwa dia meminta maaf, dan mengatakan bahwa apa yang terjadi malam itu benar-benar di luar konteks, karena makanan yang ditaruh di meja itu adalah sebuah prank. Nah, cuma orang-orang ini belum tahu apakah itu hanyalah sebuah alasan, atau memang itu fakta yang sebenarnya. Nah, setelah itu muncul juga klarifikasi dari Charlie D'Amelio di akun Instagramnya, di mana pada waktu itu dia sedang live Instagram, dan dia mengatakan kalau selama ini itu dia sangat bersyukur dengan apa yang dia sudah dapatkan, dan dia itu sangat menghargai para fansnya. Nah, jadi itulah tadi pembahasan mengenai kasus yang lagi viral dari ratu TikTok yang bernama Charlie D'Amelio. Dan yang terakhir gue cek itu setelah dia minta maaf, followers dari TikToknya ini kembali lagi menjadi 100 juta. So, thank you buat kalian yang udah nonton video ini, dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen sebanyak-banyaknya di bawah, dan yang paling penting jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Okay, see you in the next video, and bye-bye! We're so happy that we have you guys part of our family. Bye, sisters! Okay, I'm just gonna do it. The outro? Thank you for watching the first ever, and most likely the last ever episode of Dinner with the D'Amelios. Thank you guys for having me, James Charles, as your lovely guest. Sub indo by broth3rmax